Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Rumah Uya yang dipersembahkan oleh Di Rumah Uya Di Rumah Uya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, ini Umi ditemenin sama teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu dari Karanganyar ya Apa kabar Karanganyar? Selamat pagi Hari ini kita ditemenin juga sama seseorang yang bernama Gilang, pelapor kita Namun kok kamu datang ke Rumah Uya ini kok pakai baju piyama Sendal tidur Sendal tidur dan celana tidur warna pink itu maksudnya apa ya? Jadi ini Mas Uya, ini aturan dari pacar saya yang mengharuskan saya pakai baju kayak gini gitu Hah? Saya juga malu sebenernya harus pakai baju seperti ini gitu Kenapa? Emang ada apa dengan pacar kamu? Maco-maco, pakai gelang, pakai cincin, tapi bajunya gini AADP, ada apa dengan pacarmu? Pacar saya tuh memang bikin aturan, kalau memang saya ngelanggar Ya hukumannya seperti ini Mas Uya Jadi kalau kamu ngelanggar apa nih? Kayak saya jemput dia telat, saya tuh harus pakai sendal pink Oke Ya terus dia gak, saya misalkan jemput dia udah telat nih Terus saya juga apa Jadi pokoknya dikasih hukuman aja ya gitu? Ya saya dikasih hukuman Dikasih hukuman, jadi apapun kesalahan kamu dikasih hukuman, jadi kayak gini nih? Ya kayak saya juga gak bilang selamat pagi sama dia setiap hari Makanya saya juga harus pakai baju piyama kayak gini gitu Datang ke acara Rumah Uya ini Oh gitu? Yang mau pacar kamu galang? Ya sebenernya sih karena saya sayang awalnya Mas Uya Awalnya? Awalnya Sekarang? Sekarang ya agak bosen juga sih Mas Uya Bosen? Dia ngekang saya tuh posesif banget Kamu takut mau pacar kamu? Ya itu tadi karena saya sayang awalnya Cuma sekarang saya udah gak butah Ya Saya udah gak ini banget sama dia, udah gak respect banget Ya saya milih untuk putus sama dia Mau putus sama pacar kamu? Yang galang itu? Iya Dan banyak aturan? Iya bener Mas Uya Berani? Berani saya putusin Beneran Iya serius Kak Yakin? Yakin Mas Uya Soalnya tadi di tempat-tempat sempat ketemu Mi di depan Mi Karena pacar saya galang banget gitu Terus? Masalah berani gak putus pacarnya galang? Iya Iya ya Berani katanya coba adipu Nanti udah digalakin duluan Coba ya udah kita panggil aja di siang nih ya Kita panggil saja pacarnya inilah dia Cynthia Cynthia Yeah Mara rba 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 rha wa Para mara 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 rma rha itu ga perlu udhaat mara rha ya freshly Ella Mara 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 rha itu ga perlu Budha hat parahnya Сumpeterno Mari ma silahkan duduk pantes ya rela ngapain aja pi silahkan kamu ngapain sih ngundang-ngundang aku ke tempat kayak gini kalau ada masalah bilang aja tempat kayak begini aku mau nyelesaikan masalah disini dasi yang aku suruh mana mana yang dasi yang aku suruh kamu inget ya kamu masih ada di dalam hukuman aku aku minta maaf sih aku emang buru-buru tadi makanya aku sempet pake dasi kamu inget gak aturan kita apa ya aku inget aku inget yaudah kasih liat aja aturan mana mana aturan kita yang udah kita buat jangan sekarang cepet kasih tau sekarang cepet kasih tau daripada orang-orang disini bilang aku jahat sabar 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 cepet kasih tau sekarang oke oke aku kasih tau cepet udah lama banget sih gini doang jadi aturannya kayak gini yang dibuat sama pacar saya oke saya baca ya Cynthia saya baca ya perjanjian Gilang dan Cynthia satu kalau Gilang telat jemput Cynthia Gilang harus pakai sendal warna pink itu harus banget itu harus banget kenapa karena dia selalu telat setiap mau jemput aku selalu ngaret kenapa aku bilang Gilang tolong ya jemput aku jam 12 tapi dia jemput aku jam berapa udah sampai dari rambut aku keriting sampai lurus sendiri gara-gara dia makanya dia harus dikasih hukuman kayak gini kenapa soalnya dia nggak disiplin dan dia nggak suka warna pink gitu ya iya kedua kalau Gilang nggak ngasih kabar Gilang harus pakai piyama iya dia harus itu dia harus kenapa soalnya dia pernah nggak ngabarin aku seharian kenapa sih aku cuman minta ke chat aja whatsapp aja emang kenapa aku nggak minta ditapun kok tapi dia tau aku nggak ngabarin oke terus kenapa saya pernah ke kampus saya pakai baju kayak gini loh saya tetap harus seharian pakai baju kayak gini ke kampus dan dia ngikutin saya ya itu gara-gara salah kamu Gilang ngapain kamu nggak ngabarin aku seharian iya kalau Gilang nggak ucapin selamat pagi harus pakai dasi polo kadot itu kenapa harus aku bikin aturan kayak gitu karena pertama Gilang itu susah banget bangun siap lengkap loh alasannya aku mau ajarin dia untuk bangun pagi supaya dia seger teratur udaranya pagi enak terus ya perempuan kan pantas juga lah dapet kayak good morning kayak gitu kan iya iya bener tapi nggak harus kayak gitu juga Mas Uya saya harus pakai dasi polo kadot gitu iya karena salah kamu sendiri kan iya karena salah kamu sih nggak ngomong selamat pagi kalau saya punya pacar kayak begitu Mas saya Mas siap hari ngucapin selamat pagi iyalah selamat pagi daripada sudah pagi iya kan keempat iya juga kalau Gilang selingkuh atau dekat sama cewek lain Gilang harus hormat di lampu merah nah ini belum terjadi loh itu harus itu saya nggak mungkin juga Mas Uya saya nggak mungkin main sama cewek lain apalagi saya selingkuh diem dulu deh biar aku jelasin dulu ya kenapa aku bikin aturan kayak gitu karena setiap perempuan itu ngeliat cowoknya lirik-lirik cewek lain itu tuh bauannya tuh panas banget kan iya aduh kenapa sih cowok gue kayak gini padahal udah punya pacar tapi oke dan kenapa aku bikin aturan kayak gitu supaya Gilang tau rasa panasnya kayak gimana makanya aku suruh dia hormat sama lampu merah kepanasan tapi udah pernah terjadi belum? belum pernah Mas Uya belum pernah biar dia tau aja yang ketauan belum walaunya belum betah saya nggak betah banget sama sifat dia kayak gini Mas Uya makanya saya nggak betah untuk ngejalanin rumah oke ngomong-ngomong kalau berani kalau gitu aku capek untuk ngejalanin rumah sama kamu kenapa sih kamu baru ngomong sekarang? kenapa kamu baru ngomong sekarang? Mas Uya maaf banget saya harus cancel acaranya saya nggak bisa aja kamu harus kesini opa opa sarangi apa ini? dia udah sini 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 apa ini? opa sarangi sarangi udah dibantu aja maksudnya maaf ya bantu aja ngurusin masalahnya iya iya lo tadi lo mau pergi mana apa balik lagi lo? dipanggil opa sarangi itu udah jadi kayak kita hubungan itu panggilan sayang kita tagline kita tagline opa sarangi aduh aduh ya udah silahkan ngomong sudah nggak betah banget beneran serius kayak gini maksudnya saya tersiksa gitu tersiksa? gimana nih Mi? orang yang tersiksa sama sebuah umum tersiksa sama aduh 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 ex-school-ex-school yang membahayain kamu ya kamu ngikutin aturan aku apa aku aku tuh ngikutin aturan kamu nih ya aduh kacanya mau putus iya dipanggil opa pemisah di rumah kita punya pertanyaan quiz twitter pertanyaannya tersiksa tapi sekarang udah gak sayang sama aku ya aku mulai enek gitu sama aturan kamu yang kamu buat ya ya tapi kamu jalanin sampe sekarang sih gini deh aku oke aku ikutin aturan kamu sampe sekarang pun aku pake baju kayak gini style kayak gini tapi aku minta kamu juga ikutin aturan aku apa sih aturan kamu? aku tuh pengen futsal ya enggak nah pengen futsal kemudian kayak emangnya orang-orang? enggak udah kalo gitu aku mau ngejalanin aktivitas aku yang jadi anak gunung ya enggak apalagi itu enggak enggak oke terakhir ini aku pengen masuk anak motor lagi jadi anak motor lagi apalagi itu gila ngomong ada-ada aja sih enggak mas Uya ini kayak gini gimana mas Uya hobi saya semua gak disupport sama gue ex-life school yang dia minta izin sama aku tuh semua ngebahayain mas Uya karena lo sayang sama dia ya iyalah mas Uya tapi kan ya mas Uya semua yang aku lakuin itu positif gitu dia tinggal support aja iya kayak gini putus bang aku mau putus aja kalo kayak gini caranya apaan sih gila sekali lagi kamu sekali lagi kamu sekali lagi kamu jalan satu kali lagi aku bakal ngelakuin hal hal-hal yang udah kita sepakatin ya jangan jalan loh terserah terserah lakuin kamu aja ya terserah kamu aku udah gak peduli lagi sama kamu terserah lakuin aja gila sini gak? terserah lakuin aja katanya kamu mau ngelakuin sesuatu tega ya kamu ya aku bakal ngelakuin hal itu sekarang juga ntar lakuin sekarang sumpah kamu aku udah gak bisa lagi gila terserah kamu sayang ngapain sih gila ini gak gila ngapain sih gila kamu yang ngundang aku pasti ini pasti ucap apaan sih kamu gak jelas banget jadi orang ngapain kamu kayak gitu ya aku udah terserah sama kamu terserah aku gak peduli lagi sama kamu terserah ini gimana nih Mi ya selesai baik-baik dong jangan kayak gitu apaan sih gila ya kalau kalau misalnya saya di posisi gila ya jelas nyeri 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 nah ini kagak boleh itu kagak boleh ini kagak boleh nah terus maunya eneng itu bagaimana nak ya pokoknya saya mau putus Mas Uya saya gak bisa lanjut lagi tahan sih gila tahan sih gila kamu jangan tahan angurah aku mau pulang apaan sih gila ke kamar gila gila oke pemirsa kita akan ditulukan pemirsa untuk pemirsa apakah gila sama sindya bakal putus atau tidak mention jawabannya ke cerita kita di at rumah uya underscore trans7 dengan hashtagnya trans7 rumah uya 0905 ada 5 orang pemenang yang beruntung kita akan kejar gila dan sindya tetap di rumah Uya Uya ya mau gimana kak udah liat kan sebenarnya tuh gilang tuh aslinya kaya gimana kakak kalo punya cowok ngerasain gak sih rasanya kaya gimana masalah lagi nyawa punya cowok ya 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 udah setia sama cowoknya taunya cowoknya kaya gitu ya tapi kan kamu gak mesti ngasih hukuman yang sekaya gitu banget itu lebay sih udah liat kan kakak gila kaya gimana orang ya gak disiplin gak pernah nurut sama aku sedangkan aku ya Allah sakit banget rasanya ya tapi coba kalo misalnya kamu digituin sama gilang ya kamu mau oke pemirsa gilang ini datang kesini karena pengen putus sama ceweknya yang banyak aturan dan memberikan banyak panisman atau hukuman-hukuman terhadap kesalahan-kesalahan gilang ya termasuk apa yang dipake gilang pake tiama sendal tidur itu semuanya adalah bagian dari hukuman karena gilang melakukan kesalahan gilang udah gak tahan dia pengen putus gak tahan sama aturan ceweknya yang terlalu mengekang betul Cynthia kamu merasa mengekang gilang? gak juga sih karena kan gilangnya yang gak bisa disiplin mas iya 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 justru iya bener lah kalo aku kasih aturan kayak gitu tapi gak berlebihan kayak gini mas Uya nah lu kenapa mau pertanyaannya awalnya memang saya ikutin karena saya sayang tapi lama-kelamaan tuh saya gak betah banget mas Uya lalu datang kesini aja pasti pake baju begini berarti kan lu masih sayang sama dia ya Miya iya tapi saya udah gak sayang lagi mas Uya bener saya mau putus sama dia bos sebentar iya kalo menurut saya ya kalo alasannya eneng itu memberikan hukuman kayak gitu ke gilang karena sayang ya kita akuin jempol memang orang harus harus sayang kan tapi sayang yang berlebihan itu ibarat kita punya telor bos ya ibarat kita punya telor saking sayangnya tuh sama telor kita pegangin sampe tengk tengk banget nah kan lama-lama pecah juga iya kan kalo niatnya sayangnya oke tapi kalo kayak begitulah neng kesian ngapa masa anak orang ampe kayak begitu iya ya sekarang tergantung berdua itu aja deh bagaimana pemenkannya iya betul Mi ya gimana ya mas kalo misalkan gilang bisa disiplin bisa nurut sama aku ya bak aku gak akan buat aturan-aturan kayak gitu tuh waktu itu aku bikin aturan kayak gitu ya ada gilang juga gilang iya iya aja setuju juga iya iya tapi gini mas Uya iya tapi gini mas Uya saya ikutin kemauan dia tapi dia gak mau ngikutin kemauan saya mas Uya nah bener kenapa dia gak boleh futsal kenapa dia gak boleh naik gunung ya karena itu ber aduh gimana ya gila main futsal apa bahayanya sih iya kan aku juga mau turnamen mas Uya aku juga mau turnamen gitu dia gak boleh naku gitu untuk main futsal itu semua bahaya gilang itu semua buat kebaikan kamu mungkin dia kamu gak mungkin dia gak mau kamu jatoh wah nanti terus anak cewek kali gak boleh jatoh oke sekarang gini lo tetep mau putus apa enggak tunggu deh tunggu deh kamu kenapa sih mau putus sama aku aku udah gak betas sama simpon kamu yang kayak gitu hah apa jangan-jangan kamu mau putus sama aku gara-gara ada yang lain jawab aku jawab dulu apaan sih aku tetep gak bisa lanjutin hubungan ini lagi sini gilang duduk dulu aku gak bisa kayak gini aku gak bisa kayak gini apaan sih gak bisa kayak gitu gilang aku mau putus sama kamu kamu komit kamu ngapain undang aku kesini gak pengen kayak gini lagi gak pengen kayak gini lagi gak pengen kayak gini lagi opa 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 sarani cari iya balik mana ini kayak punya paspord ya dicabut opa sarani kenapa balik lagi tahu itu teklin kamu ketemu balik lagi kenapa Oke tadi kamu berdua apa ada yang lain nah kamu ada yang lain aku enggak ada yang lain aku kamu nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu harus pakai lagi ya tunjukin dong kamu sayang sama aku apa enggak iya pakai jeketnya ya tadi kamu curiga tapi kamu curiga apa dia ada yang lain ada yang lain ngomong yang lain tuh siapa ada buktinya dong tapi tuh saya enggak enggak punya yang lain kamu kenapa mau futsal terus kenapa ada yang lain aku mau turnamen yang aku tuh mau lomba doang gitu terus via siapa ya temen aku doang via pakai sendalnya emang kamu kira aku nggak punya buktinya mana buktinya coba tuh cowok nggak nurut loh pakai sendal nanti kok kaki kamu kotor lo ayo cepet pakai pakai dulu aku punya buktinya kamu sama via mbak tolong neng tadi handphone saya mana so enggak boleh buat handphone kan tadi ke sini oke oke di balikin dulu apa-apa nih punya bukti bahwa dia ada sesuatu dengan emak via sampai kalau ini beneran aturan kita yang keempat kamu bener-bener lakuin kamu harus kamu harus jemur di lampu merah 4 kalau gilang selingkuh atau dekat sama cewek lain gilang harus hormat di depan lampu merah waduh peraturan tempat nih Nenek Oke baca sendiri Oke gila kamu udah makan sore ini jadi futsal kan jadi kok semangat ya aku otw kesana kamu mau dibawain apa udah via nggak usah repot-repot Ayo yang kayak gini Mas nggak dikasih aturan salah salah besar salah besar salah besar yang ada udah kita udah putus deh kapan tahu bilang tapi ngga ngerespon kok tadi tadi tapi 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 ya tapi kayaknya membawa makanan dapat futsal kalau gitu ya kita udah undang saja namanya via ada di sini nah inilah dia via jangan lagi kamu menesu diriku yang melangkah karena rasanya itu sakit bukan lain sakit mintaku selamat datang dokter ya silahkan Halo yang namanya via ya berani banget lain nemenin cowok gue futsal sedangkan cowok gue udah punya cewek-ceweknya tuh gue udah tahu kok gilang cel kacar lo udah tahu semuanya eh kamu ngomong ngomong apa kamu ngomong apa-apa ini salah satu hukuman lo pasti deh gara-gara dia kamu jelek -jelekin aku depan dia ngabarin dia ucal doang lebih gitu ya hahaha kamu jelek-jelekin aku depan via gilang kamu tegur yang pasti gilang udah banyak cerita tentang hubungan lo berdua hubungan lo tuh udah yang gak sehat lah ini ini tuh lu orang-orang lu tuh siapa lu bisa lu tuh siapa lu bisa lu bisa ngatur-ngatur gue wanita idaman lainnya lah gilang udah banyak cerita tentang lo kok kalian jadi kayak gini sih stop eh gilang lu ngomong apaan sih lu diam dulu lu depan gue lu cerita Cynthia yang kayak gini lagi gue kesian gue diam-diam jujur lo suka sama cowok gue gue suka sama gilang wah dan mungkin dia nggak ngasih aturan-aturan yang berlebihan kali ya eh cowok semakin kalau nggak tahu dirinya mulai kelihatan ya nggak tahu diri lo mulai kelihatan cowok gue udah punya cewek terus lo bilang sekarang depan gue lo suka sama gilang gila lo kalau lo taruh mana eh lo sayang sama gilang oh gilang mau futsal larang gilang mau ini larang lo nggak tahu apa-apa tuh karena itu sayang mbak tapi gilang cerita sama aku tuh beda dia tuh tahan banget apa-apa dia lagi mau ngomong sesuatu kalau stop biar aku jelasin maksudnya orang Vian lagi ngomong Viannya sebenarnya gimana Vian ya gilang capek lah mas ini itu nggak boleh mau ngomong-ngomong terus bilang lagi bosan-bosan nggak ya nggak tahan aja nggak tahan aja gitu bilang kalau misalnya pacar sayang di support dong mau ngapa-ngapain cerita ke kamu gitu nggak usah ngebantu-bantu ini hubungan gue nggak usah lo nyuruh-nyuruh gue gue harus ngapain ini hubungan gue gini gitu juga ya ya lo ngomong lah lang sekarang nih sebenernya tahu terlapas ada via atau enggak ada via aku emang udah nggak betah sama sifat kamu yang bikin aturan kayak gini gitu yakin mau putus ya aku yakin mau putusin dia Iya kamu bakal kamu yakin kau bakal terima konsekuensinya gue nggak takut sama kamu aku coba 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 nah berani ya tuh bos bos kalau gilang-bilang saya udah nggak betah udah nggak usah dengan ucapan nak tindakan langsung dengan tindakan coba berani berani-berani pergi berdua lo berani-berani pergi berdua gue nggak bakal dia terserah ngerti aja lakuin terserah kalau emang kamu mau ngelakuin sesuatu selesaiin sama dia dulu dong lu nggak boleh asal kabur gitu aja ya biar dia puas sekalian ya sentih tenang-tenang-tenang lu juga gatelan banget jadi orang ini bukan soal gatel apa-apa ya cowok tuh udah ngetahan sama lu tuh harus bisa baca situasi ya kalau lu cewek bener tolonglah nasehatin nih cowok gue bilang-bilang oke tenang-tenang 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 waduh ini acara belum selesai jangan kayak gitu dong gilang kamu ternyata aku udah ini nggak baku ini sakit banget ya udah jelas aku mau putus sama kamu udah masih ada satu cewek di belakang kira-kira apakah gilang sama cindia bakal tetap putus atau tidak ya mesin jawabannya kita lihat rumah Uya underscore trans tujuh dengan heseknya trans tujuh rumah Uya kosong 905 lima pemenang yang beruntung apakah mereka akan tutup putus atau tidak cewek lagi di belakang ini mau kita break dulu bagaimana nih tetap di rumah Uya kamu ketahuan pacaran lagi oke 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 kan udah jelas maksudnya saya kesini tuh mau putus sama dia iya karena lo gak tahan lagi oke terus dan sudah udah bilang putus tapi dia nggak terima saya bilang putus dia malah kajar-kajar saya lagi nggak terima lah gue nggak ngerasa ada apa-apa ya karena gue udah gak betah lagi sama sikap lo yang kayak gini ngomong deh aku udah awal ini ada jeket atau apa nggak sih kasihan nih anak orang pakai kaos oblong dekil banget kayak gebel ya pakai dulu deh pakai dulu deh sekasian gue lihat lo deh pakai dulu pakai pendalnya tetep yang ini nih nggak ada lagi yaudah daripada nyeker oke sekarang kamu ngomong-ngomong tolonglah jangan banyak nikah aku tuh nggak ngerasa ada apa-apa gilang ya aku udah nggak minta sama sikap kamu yang kayak gini gitu ngapasih lu gue kayak gini aja diributin dari ini cowo gue ini cowo gue kita udah putus kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sih makan tuh kita udah putus tapi lo masih kesepakatan sepihak dong nih dia juga belum bilang kalau dia mau putus ya betah karena aturan-aturannya apa kenapa ya aturan-aturan yang dia buat jajan lu ada cewek lagi kali nah coba lo berdua ada hubungan apa ada hubungan nggak ada maksudnya lah ada lo bilang nggak lo bilang ada gimana sih kecantilan banget bentar lagi kita jadian kok lo bilang nggak lo bilang ada coba ku tanya kalian berdua ada hubungan nggak ada maksudnya coba-coba lo kok bilang nggak ada lo ada lo berdua ada hubungan apa nggak nggak ada emang kita temen doang cuman aku tuh kesel aja kalau setiap jalan cerita tentang ceweknya tuh selalu eh kesian aja mas makanya tuh aku gergetan gimana yang bener gilang gini ya oke emang kita nggak ada hubungan apa-apa maksudnya emang saya tuh udah nggak betah sama dia makanya saya minta putus sama dia dan saya juga bakal jadian kok sama dia makanya bentar lagi kita juga jadian kok lo jangan ngomong gitu dong di depan dia lo belum selesain lo sama dia nih urusannya oke kalau saya melihat di kalian berdua nih sebetulnya dia lah nggak ada perasaan apa-apa sama sia ini apa justru ada wanita lain jilang yang membuat kamu pengen putus sama cewek kamu maksudnya maksudnya wanita lain iya nggak ada kok maksudnya yakin nggak ada lo alasan aja cewek kebetulan nih cewek lo tukang-ngengkang cewek lo galang akhirnya jadi alasan atau pembenaran lo supaya lo putus padahal ada cewek lain kan serius nggak ada cewek lain kok nah bukan sia kan bukan bukan nggak ada ya bukan sia kan jujur gilang kenapa aku sih bukan aku kok kayak takut gitu sih karena ya ada wanita yang belum kita tampilkan belum kita hadirkan disini siapa mas sia oke nah tunggu lu mau kemana ya mau kemana tenang ya udah kalian masuk bisa-bisa apakah gilang dan cintia bakal putus atau tidak mensil jawabannya ke twitter kita di at rumah uya underscore trans7 dengan hashtagnya ini adalah trans7 rumah uya 0905 eh eh aku duluan kamu kenapa sih kayak gitu banget nggak ada apa-apa aku nggak ada apa-apa jangan elok aku harus tau tenang 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 eh kenapa lo masih ke belakang lo duduk aja lo duduk aja nggak ada apa-apa gugak ada apa-apa gugak ada apa-apa gugak mau nyari sendiri aja maaf gilang apa lo takut siapa di belakang Ya, ada yang saya curigain sih Mas Uya, cuman enggak juga sih enggak Enggak? Gue kayak ketakutan begitu Enggak sih, enggak apa-apa Mas Uya Siapa lagi, Gilang? Enggak tahu Umi Ini dicurigain bahwa Gilang kayaknya ada wanita lain Pengen putus bukan gara-gara dia kekau Bukan gara-gara aturan-aturan yang mengekang dari ceweknya Kayaknya emang dia ada cewek lain nih Bos, sebentar Si Neng itu ngasih peraturan begitu ketat ke Gilang itu tentunya kan ada alasan Alasannya karena emang biar Gilang disiplin katanya Ya, betul ya? Ya, kalau cuma sekedar itu menurut saya ya terlalu Terlalu apa ya Terlalu membatasi ke yang Gilang dong bos Sebab wanita itu terus terang aja Wataknya itu beda-beda Ada juga wanita itu yang memang galak Ada juga wanita itu yang memang Apa, untuk nganuin rasa sayangnya itu sampai kelewatan Tapi kalau begini anunya kan Maksudnya sikapnya kan kesian Gilang juga bos Saya termasuk wanita yang galak loh Tapi tentunya ada alasan lah Kalau cuma sekedar karena sayang Kasian Pak, Gilang Mah, melas aku Kenapa, Cynthia? Aku harus lihat orangnya siapa? Apa? Aku harus lihat orangnya siapa? Biar sabar dulu, kita akan panggil Ya? Oke Kita harus ikutin antorannya masuknya dong Aku pengen ketemu orangnya siapa kan? Oke, orangnya di belakang Halo? Oke, kalau kan kita panggil aja langsung ya Inilah dia Wanita yang ada di belakang Silahkan Iya, Cirega Apa kaget? Apa kaget? Alisa, kamu ngapain di sini? Jadi gini, Kakak, aku bisa jelasin dulu Belum, kalian kenal Dia sepupu aku, Kak Kamu ngapain selinggu sama sepupu aku sendiri? Gilang, kamu tega banget Belum, belum Kita belum tahu juga mereka gimana kan? Kamu ngapain pake baju? Loh Apa? Pake baju? Orang pake baju loh, maksudnya gimana maksudnya? Itu bajunya sama, mirip sama yang Gilang kasih ke aku Sama? Tunggu, 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 tunggu Aku punya deh Oke, baju yang dipake Alisa ini Alisa nih sepupu kamu Terus? Kan? Oke Saya gedein ya Ini bajunya sama yang kayak dipake Tapi soal baju itu banyak, Pak Suya Gak usah banyak alesan, kamu ngapain selinggu sama Oke, bajunya sama Oh, jadi kamu beli baju selusin biar murah ke sebagi-bagi teman cewek? Selusin Ya ampun Kan baju banyak ya Orang yang produksi baju bukan cuma kamu doang juga yang pake Alisa, kenapa kamu tega banget sih? Aku bisa jelasin dulu, Kak Aku ada ngeri Gak usah banyak alesan Aduh, Alisa Kamu tau aku udah pacaran lama sama Gilang Terus kamu kayak gini dia dibilangkan aku, Alisa Selama ini aku cerita Selama ini aku cerita tentang Gilang Terus kamu Sakitin aku dari belakang kamu sepupu aku sendiri loh, Gilang Oke, oke, tenang, tenang, tenang Alisa Bener, kamu ada hubungan dengan Gilang? Gimana, gimana, Gilang yang jelasin deh? Sebenernya gak ada hubungan, Mas Suya Tapi memang saya tuh respect sama dia Karena dia tuh support saya Dia tuh lebih welcome ke saya Dibandingkan pacar saya sendiri yang kayak gini ngekang saya Aku ngekang kamu Karena untuk kebaikan kamu Karena aku sayang sama kamu, Gilang Oke, oke, tenang, tenang, tenang Umi gimana, Mi? Aduh, tau dah Terserah lulang lah Disuruh pake ini, mau, pake itu, mau Begini loh, Bos Maksud saya begini loh Kalau peraturan itu kayak begitu Terus harus diturutin semua Lah kan kesian Gilang, Bos Iya, masa itu bocal Liatin aja dari tadi Pake sendal kayak begituan Iya Tapi kan Gilangnya juga mau dari dulu, Mi Iya, karena keterpaksaan itu, Kaliman Iya, berarti kan ini pacarnya Karena terpaksa tuh gak enak kan Iya Terus permasalahan ini sekarang Ada hubungan apa, Alisa dengan Gilang? Betul kan? Iya Nah, kenapa lo mau ngomong apa? Menjelasin Kalian ada apa? Coba, coba Sekarang gini Gue pengen liat handphone lo, Gilang Sebenernya kan? Oke Oke, semua handphone, semua yang ada di sini Dititipin di kreatif Gak boleh mau masuk ke video Tapi untuk kali ini saya minta Bawa ke dalam Saya pengen tau Ada nama Alisa gak di sini? Saya gak ada apa-apa Masih ya Cuma cacatan Perasaan gue udah saring Semua kontak-kontak di handphone lo deh Kenapa emang? Lohnya Sampai ngecekin kontak-kontak handphone Kontak handphone disaring Maksudnya mana? Nah, disaring Semuanya Santam gak disaring Dulu mana buktinya Ya udah, jelasin aja dulu mana buktinya Ya udah, dicoba aja dulu Oke, ada gak kontak? Gak ada, Mas Wia Gak ada cacat apapun Kalau kontaknya Cuma hanya kontak berteman aja kok Alisa ya? Cacari ya? Gak ada Ini terakhir ada Ali Abis Ali ada Aloy Oke, coba handphonenya Alisa Alisa Oke Kasih, kasih, kasih Saya ketik gilang ya Oh Gilang Love Mana nih? Gilang ada tulisan love-nya tuh Gilang ada tulisan love-nya belakang Nah Oke Ya Sekarang Saya pengen lihat Coba kamu misalkan aku dulu sini Oke Oke Oke, saya udah dapet namanya Oh Siapa kan namanya? Kita lihat di WhatsApp Oke ya Kita akan lihat WhatsAppnya Oh, ketemu, ketemu Oh Bicara WhatsAppnya Oh Selanjutnya, kamu mau ya Wah 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 Tauan loh Wah Wah Ini apa? Tapi mesti pake heels yang itu Apa yang ini ya? Aduh Apa yang ini nih? Aduh Duh Duh Bingung Yang mana ya? Ah Yang mana ya? Bagusnya Winda Bingung gitu Mukanya Iya nih Aduh Winda tuh Mau ketemuan sama orang tua pacarnya Winda Nanti malam Cuma bingung Pake baju yang mana Yang mana ya Cidhar ya Cidhar bawain Luwak white coffee Biar li Minum 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 dulu ya Minum Tuh Tuh Kan Iya ya Jadi bikin rilek Makan Ini nih Emang luat white coffee The real White coffee Apa? Apa? Ini aja kali ya Cidhar ya Tuh Bagus gak? Buat Winda Yang mana-mana juga Tetap cantik Yeay Ya udah deh Nanti malam aku mau pake ini Terima kasih ya Cidhar Luat white coffee-nya Sama-sama Winda Oke 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 Sekarang kenapa 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 handphone lo tadi diambil Direbut Iya Gak apa-apa musuh ya Lo hapus ya Bisa gue cek gak Kenapa? Kenapa takut untuk dicek Tadi kayaknya dihapus Coba Kalau gak handphone lo deh Coba Dihapus ya Mereka Kok gak ada gila Ya gak sengaja aja tadi Kepencet Banyak alesan Coba Alisa Kalau boleh Handphone-nya Banyak alesan Yaudah Kalau Alisa gak mau ya Gimana nih Gak mau Alisanya Kasih Alisa Tolong Oke Hilang love tadi ya Whatsapp Nah Hilang Kamu lagi apa Aku lagi kumpul Sama teman Oh gak apa-apa Cuma mau nanya Gimana soal kita Udah kamu tenang aja Kata Hilang Iya kan Tenang aja gimana Kamu gak ngerti perasaan aku Aku masih cari waktu Untuk putusin Cynthia Kamu tau kan Aku juga udah gak nyaman Sama dia Nah Tuh Jelaskan Iya oke Gini Mas Huyang Emang saya jelasin ya Aku udah gak betah Sama sifat dia Yang kayak gini Yang bikin aturan Macem-macem Makanya aku lebih respect Sama Alisa Aku lebih milih dia Karena aku juga Tau Dia tuh support Keinginan aku Iya Itu caranya Udah kamu diam aja Mendingan Oke sekarang maunya gimana deh Oh aku putus Hubungan ini putus Sudah gak ada lagi Aku lebih milih Alisa Alisa Iya Sekarang Mumpung Jelas Tapi mereka masih sepupuan loh Iya namanya perasaan gak Gak tau Aku harus kayak gimana coba Karena dia udah overprotective nih Sama aku Lo aja yang gak setia Oke jadi lo mau putus apa enggak nih Mau putus maksudnya Siapa tau dia bisa berubah Jadi lo mau yang gini Gue sayang sama dia Gue sayang sama dia Jadi kita udah bisa nih Iya Aku tetap pilih dia Karena dia lebih support sama lo Yaudah jadi Begini Sebelum pisah Gue punya Hadiah perpisahan buat lo Semoga lo tetap dengan gue Ini aku ngasih parsel putsal Kenapa aku ngasih ini sebenarnya Aku dukung banget dia untuk futsal Dukung banget untuk semua At school dia Cuman kenapa aku gak mau banget dia futsal Karena aku tau selama ini ternyata Si Gilang itu ditemenin sama perempuan Yang bikin aku itu sakit hati Yang sebenarnya aku support banget dia Tapi dia mainin aku di belakang Oke aku ngesok Aku minta maaf sama kamu Sebenarnya aku tau Kamu memang baik Kamu support aku Tapi Ya aku minta maaf sekarang Maksudnya Jadi kamu tetap mau putus Sebetulnya kamu ngingin dia futsal sebetulnya Iya Coba nih Gilang terserah nih Antara Alisa sama Mau tetap putus apa enggak ya Mi ya Bas Ya Mi gimana Mi Bas Kalau kata ini nih Ibu-ibu tadi Iya ibu-ibu dari Karanganyang Iya katanya Abot-abotin Due pacarayu Katanya Iya sampe Gilang Ya Allah Badannya juga kurus Mungkin tekanan di hati Pake piyama lagi Iya makanya dia Makanya itu dia Sekarang terserah Gilang aja deh Mau putus ya monggo Orang ya monggo Sakar bilang Nah ini Alisa gimana disini Tuh Terserah lah gimana Oke Oke Milih lo Alisa apa mau tetap putus sama cewek lo Tuan-tuan ya Saya milih balikan lagi sama Wah gimana sih Tapi ya yaudah lah Saya minta maaf Saya minta maaf Aku minta maaf sama kamu Aku ngerti kamu tuh support aku kok Tapi aku minta maaf sekarang Jika jalanin hubungan lagi baik-baik ya Please Jangan minta maaf Alisa gimana Alisa gimana Iya ceh Aku juga minta maaf Aku udah gak mau ganggu hubungan kalian lagi Jadi Udah aku gak bakal ganggu Hilang sama sekali lagi Biar Terserah ilangnya sekarang Gimana hubungannya sama ceceh Terus aku udah gak mau ganggu lagi Terus aku minta maaf ya Yaudah Mau kemana nih Oh yaudah Oke agak malah Alamat kita malah Oke Nangis anak orang loh Yaudah pemirsa Mereka akhirnya gak jadi putus nih Bapak-bapak ibu dan karanganyar Kembalik lagi Yang Buan udah jawabku Twitter Benar dan beruntung Ya dan beruntung Akan kita hubungkan Seja Twitter kita Lihat aja ya Di atur Mawiyah Atas Kawan Transunji Besok nonton lagi Jauh 5 sore Dan Mawiyah sekarang hadir Sampai Minggu Senin Selatan Rambu Kamis Jumat Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu juga ada jam 5 sore ya Sampai ketemu lagi di rumah Uya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tak ada karena Tak ada Tak ada Terima kasih telah menonton